Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpo PP Kota Jambi mengelar tes urin narkoba pada Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Satpo PP Kota Jambi pada akhir tahun, di mana kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat perpanjangan kontrak bagi pegawai tidak tetap atau PTT, serta menciptakan kota bersinar atau bersinar koba. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi Mustari Avanti menunturkan, hampir 98 persen atau sekitar 260 orang anggotanya telah dilakukan tes urin. Dirinya juga menjelaskan kegiatan tersebut merupakan intruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang P4GN yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Jambi dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Sementara untuk hasil tes urin narkoba tersebut akan keluar pada Jumat 31 Desember mendatang, nantinya apabila didapat ada anggota yang positif narkoba, maka akan dilakukan pengembangan kasus dan kemudian akan ditindak lanjuti oleh pihak terkai. Pelaksanaan tes narkoba di Satuan Polisi Pamung Praja adalah salah satu yang melaksanakan instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang P4GN dan Perda No. 2 Tahun 2020 tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi di mana salah satu penyakit narkoba penegak peraturan DERA itu adalah satu penyakit narkoba. Yang kedua, kita juga ingin memberikan contoh kepada masyarakat, maksudnya dalam menegakkan aturan, anggota Satuan Polisi ini memang terlepas dari penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah anggota Satuan Polisi P yang sudah melaksanakan tes urin ini, kurang lebih 98% karena masih ada beberapa yang masih dalam bertugas di penyakit narkoba. Mustari juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tes urin tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para anggota 1PP Kota Jambi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh OPD di lingkup Kota Jambi agar dapat menuju Kota Jambi bersinar. Liris Karlina, Cik TV, melaporkan.